selamat menikmati tidak sekomplet apa yang ada di buku teks tapi tujuan dari kita menyampaikan materi ini adalah agar lebih dapat dicerna oleh para mahasiswa sehingga bagi Anda yang sudah mahir mungkin merasa topik ini terlalu ringan tapi juga bisa dinikmati sambil di perjalanan atau untuk mereview kembali hal-hal yang mendasar karena dari dasar yang baik ini kita bisa mendapatkan pemahaman yang baik pula sesi pertama saya mulai dengan memahami apa itu taki aritmia dan bagaimana mekanismenya kita harus mengingat kembali bahwa di jantung itu ada suatu sistem konduksi yang berjalan mulai dari S-anode ke A-venode kemudian ke his bundle berkas cabang kiri dan kanan sampai ke serat purkinje dan di antara S-anode ke A-venode ada tadi internodal pathway ada 6 komponen dari sistem konduksi jantung yang mana dalam penerjemahannya ke diagnosis kita akan membagi menjadi 3 tempat yaitu apakah iramanya dari supraventricle apakah sesuatu yang dari perbatasan atau junctional yang melibatkan A-venode dan apakah dari ventricular kita lihat kasus seperti ini kalau irama pada pasien ini dia berasal dari S-anode maka selalu kita akan melihat adanya gelombang P karena dari S-anode berjalan ke atrium itu membuat kontraksi di otot atrium dan membentuk gelombang P kemudian dia pergi ke A-venode his bundle terjadi perlambatan baru dia menjalan ke ventricle secara serentak itu akan membentuk kompleks KRS ini sedikit mereview bagaimana terbentuknya suatu gelombang sinus ritme secara umum mekanisme dari terjadinya taki aritmia ini ada 3 yang pertama apakah peningkatan dari otomatisitas jadi sel otot jantung itu punya sifat otomatis dan otomatisnya bisa meningkat yang kedua apabila adanya suatu aktivitas yang men-trigger atau yang memicu aktivitas di sini maksudnya adalah aktivitas listrik dari sel otot jantung itu sendiri bukan aktivitas di luar itu dan yang ketiga adalah apabila adanya blok unidireksional dan re-entry ketiga hal ini bukan merupakan hal yang simpel dan khususnya di unidireksional blok dan re-entry para mahasiswa perlu mengulang kembali dan membaca beberapa kali hingga dapat memahaminya ini bukan suatu hal yang simpel tetapi bukan juga hal yang terlalu rumit terlalu sulit dia bisa asalkan kita cukup sabar untuk bisa memahami yang pertama adalah peningkatan otomatisasi peningkatan otomatisasi bisa terjadi di sel pacemaker artinya sel yang secara natif atau secara alami menjadi pacu jantung tubuh kita dalam konteksnya ini adalah S-anode jadi S-anode apabila letupannya atau firingnya menjadi lebih kencang adalah terjadi sinus tachycardi seperti gambar di bawah ini karena dia dari sinus maka ilamanya tetap diawali dari adanya gelombang P yang diikuti secara konsisten oleh QRS jadi setiap P diikuti oleh QRS ini membuktikan dia dari sinus dan lajunya lebih cepat kita ketahui kita perlu mereview sedikit cara menghitung heart rate yaitu 300 dibagi kotak besar dimana ini sekitar 2,5 kotak besar maka heart rate nya adalah sekitar 130an dan ini menggambarkan pasien mengalami tachycardi peningkatan otomatisasi tidak hanya terjadi di S-anode tapi bisa juga di sel pacemaker laten seperti Avinode dan ini disebut dengan junctional tachycardi apa bedanya? karena dia berasal dari sesuatu yang di junction maka aktifasi atrium dan ventricle terjadi serentak sehingga kebanyakan kompleks QRS mendahuli ataupun bersamaan dengan gelombang P ataupun kalau ada gelombang P nya P nya berkebalikan dengan P yang normal ini yang disebut dengan junctional tachycardi atau yang paling gampang untuk adik-adik mahasiswa adalah tidak adanya gelombang P yang jelas hal kedua yang dapat terjadi adalah trigger activity trigger activity ini agak sulit untuk dipahami tapi kuota kuncinya adalah spontaneous depolarization atau depolarisasi spontan pada fase repolarisasi atau pada fase bukan depolarisasi jadi bisa terjadi pada akhir fase potensial aksi yang ini mengiosit yaitu di fase 3 atau bisa juga terjadi di fase 4 kapan ini terjadi? kalau trigger activity ini dapat terjadi pada kondisi prolonged QT dimana terlalu lama fase refractor sehingga sel tersebut sempat terjadi perubahan arus listrik sehingga terjadi osiliasi dan membentuk suatu after depol ini tentu sedikit lebih rumit dan kondisi kedua adalah terjadinya peningkatan kalsium intracellular yang menyebabkan lagi-lagi terjadi osilisasi osiliasi sehingga menyebabkan ada suatu after depol jadi sebenarnya ada depolarisasi spontan yang terjadi yang seharusnya tidak terjadi dan ada pencetusnya yaitu peningkatan kalsium intracellular ataupun prolong QT yang tadi mekanisme ketiga terjadinya takiarin ini adalah re-entry singkatnya re-entry kepanjangannya adalah unidireksional block dan re-entry dimana pada sebagian orang itu memiliki dual AV node ada jalur lambat slow pathway dan ada jalur cepat yaitu fast pathway pada kondisi sinus terjadi turun dari impuls turun dari atrium hanya turun melalui fast pathway dan ketika mau men-trigger slow pathway slow pathway sedang mengalami masa refractor sehingga tidak bisa tereksitasi apabila ada suatu prematur arterial kompleks maka dia bisa men-trigger di waktu yang lebih duluan sehingga dia masuk ke AV node yang jalur lambat kemudian turun ke bawah dan masuk ke jalur cepat membentuk sebuah sirkuit yang disebut dengan sirkuit re-entry Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.